Pesta Pernikahan Anak Juragen Yono Martapura, sekitaran tahun 1999 Dinar sudah terbiasa memulai harinya dengan menghirup udara segar pagi yang masih terasa dingin di perkampungan kecil tempat tinggalnya Dengan rebut ikal yang terikat erat di belakang kepala serta wajahnya yang selalu berseri-seri ia terlihat seperti ibu rumah tangga biasa Dinar tidak pernah terlalu peduli dengan penampilannya yang sederhana Memakai baju kaos yang longgar dan celana panjang yang nyaman sudah menjadi pakaian favoritnya Baginya kenyamanan dan juga kepraktisan jauh lebih penting daripada gaya yang mengikuti tren Setelah memastikan kedua anak kembar berusia 8 tahunnya Rina dan Rani bangun dan mulai bersiap untuk sekolah Dinar segera menyiapkan sarapan pagi di dapur kecil mereka Sambil menyiapkan nasi serta lauk pauk sederhana sesekali ia melirik keluar jendela dapur memperhatikan suaminya Dinar yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke sawah Saat anak-anaknya beranjak dari meja makan Dinar tersenyum lebar melihat semangat dan juga keceriaan yang terpancar dari wajah mereka Rina dan Rani dengan seragam sekolah yang rapi dan tas punggung masing-masing yang tergantung di pundak langsung berpamitan Setelah anak-anaknya pergi Dinar menghabiskan sisa paginya dengan melakukan tugas-tugas rumah tangga Kampung Dinar ini terletak di dataran rendah yang hijau subur dikelilingi oleh sawah yang menghijau dan kebun pala wijai yang berjajar api Di kejauhan, pohon-pohon besar menjulang tinggi menambah keindahan alam yang menyelimuti kampung tersebut Setiap pagi, suasana di kampung Dinar dipenuhi dengan kegiatan para petani yang sudah mulai beraktifitas sejak matahari terbit Pada malam harinya, suasana kampung menjadi semakin dening Lampu-lampu kecil mulai dinyalakan di sepanjang jalan Hanya ada beberapa warga berkumpul di halaman rumah mereka untuk bercengkerama atau sekedar menikmati udara malam yang sejuk Kampung Dinar memang dikenal sebagai tempat yang sepi dengan kehidupan yang biasanya berjalan tenang serta damai Namun, ada momen-momen tertentu di mana kampung tersebut menjadi ramai dan juga meriah yaitu saat ada acara-acara istimewa seperti acara pernikahan atau acara hitanan Ketika kabar tentang pernikahan ataupun hitanan tersebut di kampung Suasana seketika menjadi hidup dan penuh semangat warga kampung mulai bergotong royong untuk mempersiapkan segala sesuatu yang memang diperlukan untuk acara tersebut Mereka langsung membersihkan tempat-tempat umum memperbaiki jalan setapak dan juga mendekorasi rumah-rumah dengan penuh keceriaan Di pagi hari sebelum acara Suasana kampung menjadi semakin ramai dengan kehadiran para tamu undangan yang datang dari berbagai daerah Mereka disambut dengan hangat oleh para penduduk kampung dan segera disuguhkan dengan makanan dan juga minuman yang lezat Semangat yang sama juga mulai terasa Ketika ada kabar jika Juragan Yono akan mengadakan pesta pernikahan anaknya Hari-hari menjelang pesta pernikahan anak Juragan di kampung Dinar Diwarnai dengan ketidak sabaran Setiap sudut kampung dipenuhi oleh desas-desus yang selalu berkisar mengenai acara yang akan datang Dinar sambil menemani tetangganya mencari uban di rambutnya Menyampaikan gosip terbaru Eh kamu tau kan anak Juragan yang akan menikah Kabarnya pesta pernikahannya itu akan meriah sekali loh Mereka bahkan akan mengundang orkest untuk tampil selama dua hari dua malam Tetangga Dinar yang tengah duduk di kursi kayu sederhana di teras rumahnya Menimpali dengan antusias Betul Dinar Pasti akan sangat meriah Hampir semua orang di kampung ini sudah tidak sabar menunggu acara itu Kabar tentang pesta pernikahan itu menyebar dengan cepat di antara warga kampung Dari warung kopi yang sederhana hingga pangkalan ojek Saat kabar kepastian pernikahan anak Juragan Yono menyebar di kampung Semangat gotong royong segera menyala di hati setiap warga Mereka berkumpul di depan rumah Juragan Yono Bahu-membahu bersiap untuk mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya acara tersebut Di sebuah sudut kampung Sekelompok pria sedang sibuk memotong kayu dan juga menyusun kayu bakar Dengan gergaji dan kapak di tangan Mereka bekerja dengan cermat dan juga hati-hati memastikan bahwa pasukan kayu bakar Mencukupi untuk memasak semua hidangan Suara gergaji yang berderit dan tumpukan kayu yang bertumpuk menjadi pemandangan biasa Di tengah kegiatan gotong royong ini Sementara itu sekelompok wanita berkumpul di bawah sebuah tenda sederhana Yang telah mereka dirikan di halaman belakang rumah Dengan tangan yang lincah Mereka merapikan meja-meja lipat dan juga kursi-kursi plastik Yang akan digunakan untuk menyajikan hidangan kepada para tamu Di sekitaran mereka aroma harum rempah dapur mulai tercium Menandakan bahwa persiapan untuk pesta telah mencapai Tahap yang lebih intens Di seberang halaman Sekelompok pemuda yang bersemangat sedang berupaya mendirikan tenda besar Yang akan menampung panggung dan juga tempat duduk untuk para penonton Berbekal tali, tiang-tiang bambu dan juga kain-kain penuh warna Mereka bekerja keras, berkoordinasi dengan sempurna Untuk memastikan tenda tersebut terpasang dengan kokos serta rapi Sorakan kecil terdengar ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan sukses dan baik Sementara itu beberapa warga lainnya berkumpul di sekitar halaman yang akan digunakan untuk pertunjukan orkes kampung Mereka membersihkan rumput, menyapu tanah, menciptakan ruang yang nyaman bagi para penari dan juga penonton nantinya Kegiatan gutong royong berlangsung dengan penuh semangat dan juga kekompakan Meskipun lelah, tidak seorang pun terlihat mengeluh Mereka bekerja bersama-sama, saling membantu dan memberikan dorongan satu sama lain Karena mereka tahu bahwa keberhasilan pesta pernikahan ini adalah tanggung jawab bersama Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat Semua persiapan telah selesai dilakukan Halaman yang sebelumnya kosong kini telah berubah menjadi tempat yang indah Satu hari sebelum pesta pernikahan dimulai Dinar duduk di atas balai-balai bambu yang tersusun rapi di bawah rindangnya ponaka Di sekelilingnya, tetangga-tetangganya sibuk mengupasi bawang merah dengan cermat Dengan pisau dapur yang terampil di tangan, mereka mengiris tipis bawang merah dengan gerakan yang teratur dan juga cepat Sementara di tempat lain, beberapa warga lainnya berkumpul di dekat dapur sederhana yang telah disiapkan untuk memasak Mereka sibuk membersihkan dan juga memotong daging yang akan dimasak menjadi rendang Salah satu hidangan utama yang akan disiasikan dalam pesta Bau rempah-rempah yang harum mulai tercium di udara menandakan bahwa persiapan masakan telah mencapai tahapan yang penting Ketika dinar mengamati sekelilingnya, matanya tertuju pada seorang gadis kecil Yang duduk seorang diri di bawah pohon pisang yang tidak jauh dari tempat mereka bekerja Gadis kecil itu tampak kurus dan pakaian yang dikenakannya juga terlihat lusuh Rambutnya yang kusut tergerai di baunya dan wajahnya seperti orang yang kebingungan Eh, anak siapa itu? Tanya dinar menunjuk ke arah gadis kecil tersebut Yanti, tetangga dinar yang duduk di sebelahnya menghentikan kegiatannya sejenak Untuk melihat ke arah yang sudah ditunjuk dinar Dia mengerjitkan keningnya sedikit Kemudian menjawab Yang mana ya mbak dinar? Tapi kalau memang ada anak-anak ya mungkin itu masih keluarga jururga Ganyono Diner menggelengkan kepalanya dengan pelan Sepertinya bukan Ucapnya, suaranya dipenuhi oleh rasa khawatir Dia tidak bisa mengabaikan perasaan iba Yang tumbuh di hatinya saat melihat gadis kecil itu Tanpa ragu, dinar lalu berdiri dari tempat duduknya Dan mulai melangkah menuju ke arah gadis kecil tersebut Maaf nak, ucap dinar lebut saat ia mulai mendekati gadis kecil itu Kamu baik-baik saja Gadis kecil itu menolek ke arah dinar Dengan pandangan ketakutan Ia menggigit bibirnya dengan ragu Lalu menggelengkan kepalanya pelan Ibu, bisik dengan suara lembut Matanya berkaca-kaca Diner berasa tersentuh Oleh kata-kata gadis kecil itu Tanpa ragu Ia menggulurkan tangannya Dan menyentuh bahu gadis kecil tersebut Dengan sangat lembut Jangan khawatir ya sayang Aku akan membantumu menemukan ibumu Dengan penubles kasihan Diner membawa gadis kecil itu kembali ke tengah keramaian Tapi kelakuan Diner dipandang aneh oleh teman-temannya Mereka menatap seolah-olah Diner melakukan hal yang sangat aneh Kamu bicara sama siapa? Tanya Yanti heran Diner menggerakkan dagunya ke arah gadis kecil yang sedang ia ganding Ini loh anak kecil yang aku ceritakan tadi Kasian Sepertinya dia terpisah dari ibunya Mereka semua terengangak Kala mendengar jawaban dari Diner Pasalnya mereka sama sekali tidak melihat Ada anak kecil dalam gandengan Diner Mereka pun lalu meminta kepada Diner Untuk beristirahat sebentar Tetapi Diner menolak Dia ingin membawa gadis kecil itu Untuk menemukan ibunya terlebih dahulu Tatapan mereka berubah menjadi tatapan cemas Saat menyadari bahwa tidak ada seorang pun diantara mereka Yang melihat gadis kecil yang dikatakan oleh Diner Teman-temannya masih memandanginya dengan keheranan yang tidak berkurang Mereka saling bertukar pandang Mencoba mencari jawaban atas kejadian aneh ini Tidak mungkin ada anak di sana Fikir mereka Namun Diner bersikeras Bahwa ia melihatnya Maaf ya Diner ya Mungkin kamu butuh istirahat sebentar Ujar salah satu temannya dengan lembut Mencoba menenangkan Diner Tetapi Diner menolak dengan mantap Ia merasa bertanggung jawab Untuk membawa gadis kecil itu Menemukan ibunya Lebih penting daripada hal yang lain Dengan tekat kuat Ia memilih untuk mengabaikan pandangan aneh Dari teman-temannya Dan tetap melanjutkan langkahnya Tidak Aku baik-baik aja kok Jawab Diner dengan tegas Aku harus segera membantu gadis kecil ini Menemukan ibunya Kosian Dia pasti sangat khawatir Mendengar keputusan itu Teman-temannya pun merasa bingung dan juga cemas Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan Namun Meskipun sedikit teragu Mereka memilih untuk mengikuti langkah Dinar Tentunya bukan untuk mencatat ibu dari anak tidak kasat mata itu Melainkan untuk menjaga keselamatan Dinar Sementara itu hari mulai berangsur gelap Hanya ada cahaya bulan purnama Yang memberikan sedikit cahaya pada perjalanan mereka yang janggal Dinar memimpin rombongan dengan mantap Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh si gadis kecil Para tetangga yang melihat kejadian itu semakin resah Mereka saling berbisik untuk mencoba mencari solusi Beruntung Yanti memiliki ide lain Dia sudah bergegas meninggalkan tempat Persiapan pesta Sementara yang lain Mengikuti Dinar Memastikan dia tetap baik-baik saja Maka Yanti berlari ke rumah Dinar Untuk mencari pertolongan Mas Ari Mas Ari tunggu sebentar mas Panggilnya gugup ketika melihat punggung suami Dinar Yanti telah berhasil menemukan Ari yang baru saja pulang dari sawah Cepat susul istrimu Tingkanya sangat aneh Yanti berbicara dengan nafas terengangga Dinar Dinar kenapa? Ari mengerutkan kening tidak mengerti Namun Yanti yang hampir kehabisan nafas tidak bisa berbicara terlalu banyak Dia hanya menyebut nama Dinar Sambil menunjuk-nunjuk ke arah dimana ia terakhir kali melihatnya Suami Dinar itu segera berlari ke arah yang ditunjuk oleh Yanti Tubuh Ari memang masih berlumuran lupur Namun hal itu tidak membuatnya berhenti Kecemasan yang memenuhi hatinya Membuatnya segera beranjak menuju Dinar Ia mengabaikan kondisinya yang kotor dan lelah setelah bekerja seharian Satu-satu fikirannya saat itu Hanyalah menemukan istrinya Dinar Dinar Teriak Ari dengan suara gemetar Saat ia melihat istrinya berada di tengah kerumunan warga Dinar Yang pada saat itu tengah berdiri dengan tetapan kosong Seakan-akan tidak menyadari kehadiran suaminya Matanya kosong Wajahnya pucat Menandakan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi kepada dirinya Dinar Kamu sakit Desak Ari dengan nada khawatir Tangannya meraih bahu istrinya dengan lembut Namun Dinar tidak merespon Dia hanya berdiri di tempatnya Seolah-olah tenggelam dalam dunianya sendiri Ari mulai merasakan kepanikan Kalau melihat kondisi istrinya Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan Untuk bisa membawa istrinya kembali Yanti Yang telah menyusul Ari pun segera mengampiri mereka Mas Ari Aku rasa istrimu ini sedang ketempelan Ari terdiam sejenak Matanya memandang khawatir pada istrinya Tidak ada cara lain Ari memutuskan untuk segera membawa Dinar pulang Ia meraih tangan istrinya dengan sangat hati-hati Mencoba membujuknya untuk bergerak Dinar Ayo dek Kita harus pulang sekarang Bisik Ari dengan suara lembut Anak-anak pasti sedang menunggu kita di rumah Mereka itu sudah kelaparan Karena kamu belum sempat memasak dari tadi pagi Ayo kita pulang Dinar yang mendengar nama anak-anak yang mulai tersadar dari keadaannya Matanya kembali menunjukkan tanda-tanda kesadaran Meskipun masih terlihat pucat dan lemah Mas Ari Rani dan Rina Gumam Dinar pelan Seolah-olah baru menyadari keadaan sekitarnya Ari merasa lega Kalau melihat reaksi istrinya Ia langsung menggandeng tangan Dinar dengan lembut dan membimbingnya Untuk berjalan pulang Setelah tiba di rumah Dinar duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah mereka Masih terlihat lemah dan juga pucat Ari duduk di sampingnya memeluknya dengan rat Mencoba memberikan kehangatan dan juga kenyamanan Tepat pada saat itu Mereka dikejutkan dengan kedatangan Pak Toha Saudara seayah dari Ari Dia melihat keadaan Dinar dengan serius Matanya meneliti dengan seksama Ada yang tidak beres dengan keadaan Dinar Ucap Pak Toha setelah memandang Dinar cukup lama Ada roh jahat yang ingin menggunakan tubuhnya Ari menatap Pak Toha dengan mata yang memancarkan ketakutan Dia tidak tahu harus berbuat apa Namun dia tahu bahwa Pak Toha adalah satu-satunya harapannya Untuk bisa menyelamatkan Dinar Pak Toha segera mengambil beberapa benda dari kantongnya Ia membakar kemenyan dan mulai membaca mantra dengan suara liri Dinar yang terduduk lemah terdiam menatap Pak Toha dengan mata yang sayu Ia mulai merasakan kehadiran energi yang tidak biasa Yang mengalir di sekitarnya membuatnya merasa gelisah Tiba-tiba saja Dinar merasakan sesuatu yang aneh Sebuah kekuatan yang tidak terlihat menarik dirinya keluar dari tubuhnya Tubuhnya mulai menggeliat dan juga bergetar Ia merasakan dirinya kembali ke dalam kesadaran Ketika Dinar kembali sadar Ia merasa bingung dan juga lemah Ia menatap sekelilingnya dengan kebingungan Dinar sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi Kenapa aku ada di rumah Bukannya tadi aku masih bantu-bantu di rumah Juragan Yono Tanyanya dengan suara yang gemetar Pak Toha tersenyum lembut Ada yang menyukaimu Dinar Tapi jangan khawatir Semuanya sudah berlalu Sekarang kamu sudah aman Dinar mengangguk perlahan Ia merasa lega bahwa semua sudah berakhir Namun ia masih merasa bingung Karena ia tidak bisa mengingat Apa yang terjadi sebelumnya Ari menggenggam tangannya dengan erat Saat menceritakan apa yang terjadi pada Dinar Bagaimana ia terus berbicara sendiri Walau sudah ditegur oleh para tetangganya Perempuan muda itu tertegun Jadi Jadi mereka semua tidak melihat gadis kecil itu Kata Yanti Tidak ada anak kecil di sana Dinar menggelem Aku Aku benar-benar melihatnya mas Dia masih sangat kecil dan tanpa tidak terurus Ari tidak terlalu menanggapi cerita dari istrinya Dia hanya beranggapan jika Dinar masih belum sepenuhnya pulih Tapi aneh Kenapa muka anak kecil itu terlihat familiar Gumam Dinar lagi Aku seperti pernah melihat Orang yang mirip dengan anak kecil itu Hari berikutnya Suasana di kampung Dinar Terasa begitu hidup dan juga ceria Meskipun ada kejadian yang mengganggu malam sebelumnya Warga kampung tetap bersemangat Menyambut pesta pernikahan Anak Juragan Yono Mereka berlarian ke rumah masing-masing Mempersiapkan diri dengan pakaian terbaik Yang mereka miliki Anak-anak kampung berlarian di jalan setapak Bersemangat untuk menghadiri pesta besar tersebut Mereka mengenakan pakaian rapi Yang mungkin hanya bisa dipakai pada acara istimewa seperti ini Wajah mereka berseri-seri Memancarkan kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan Saat tiba di lokasi pesta Mereka semua langsung bergabung dengan keramaian Musik yang mengalun merdu dan juga suara obrolan terdengar ramai Tenda besar yang telah penuh sesak para tamu datang siri berganti Saling bertegur siapa dengan ramah tidak heran Karena memang Juragan Yono memiliki banyak kenalan di luaran sana Makanan yang dihidangkan melimpa ruah di atas meja panjang yang terhampar Aroma rempah-rempah dan juga daging yang dipanggang menggoda selera Mengundang siapapun yang melintas untuk mencicipi hidangan lezat tersebut Rendang daging yang empuk Gula yang kuri Ayam goreng yang renyah Dan kare yang harum menjadi santapan yang dinantikan oleh semua orang Di Pelaminan Pasangan pengantin duduk dengan penuh kebahagiaan Mereka tampak begitu serasi Seperti pasangan yang sudah ditakdirkan untuk bersama Pengantin perempuan berpakaian cantik Dengan gaun putih yang berkilauan Sementara pengantin laki-laki memakai jas hitam Hingga membuatnya terlihat gagah dan juga tampan Di antara para tamu-tamu Dinar dan Yanti duduk berdampingan Untuk menikmati suasana yang meriah setelah tadi pagi sibuk membantu memasak Eh, aku denger-dengar Suami anak Juragan Yono itu adalah anak beragang terkaya di kota loh Bisik Yanti dengan suara setengah berbisik Mereka memang pantas sih berjodoh Sama-sama kaya Dinar menganggung setuju Ya, Juragan Yono pastinya tidak akan sembarangan memilih menantu lah Waktu berjalan terus sampai malam pun datang Kegembiraan di pesta semakin meningkat Orkes yang tampil di panggung membuat penonton laki tergerak Untuk ikut berjoget di tengah lapangan Dinar yang sudah pulih sepenuhnya dari kejadian kemarin Kembali ikut membantu di acara hajatan tersebut Ia bergabung dengan para tetangga-tetangganya Membantu menyajikan hidangan kepada para tamu yang datang tak habis-habis Semakin malam Pesta semakin meriah di kampung itu Cahaya lampu-lampu hias yang berwarna-warni Memberikan pencahayaan yang jarang ditemui di sana Orkes yang tampil semakin memeriahkan acara dengan alunan musik dangdut yang meriah Meskipun pasangan pengantin telah mundur ke dalam kamar mereka Suasana pesta tetap berlangsung semarak Juragan Yono dan istrinya masih terlihat berbaur Dengan para tamu menikmati momen spesial tersebut Begitu juga dengan orang tua dari pengantin lelaki Mereka tampak begitu bahagia sambil terus mengobrol dengan tamu-tamu lainnya Sementara itu Anak-anak yang biasanya sudah tidur larut malam Kali ini diizinkan untuk tetap bermain di sekitar area pesta Mereka berlari-larian di antara meja-meja dan kursi-kursi Tertawar yang menikmati kebebasan yang mereka peroleh Namun tiba-tiba saja suasana riang itu terganggu Oleh sebuah teriakan nyaring dari arah kamar pengantin Tamu-tamu pesta saling bertatapan dengan gugup Semula mereka mengira itu hanyalah jeritan kesakitan si pengantin wanita di malam pertama Tetapi dugaan itu langsung berubah saat mendengar teriakan kedua Juragan Yono dan juga istrinya segera bergerak cepat menuju pintu kamar pengantin Diikuti oleh orang tua pengantin lelaki dan juga beberapa tamu lainnya dengan penasaran Mereka menuju kamar dengan wajah panik Saat pintu terbuka mereka dihadapkan pada satu pemandangan yang menakutkan Di tengah kamar yang terang-benderang oleh lampu-lampu hias Terdapat pengantin perempuan yang terbaring di atas tempat tidur dengan wajah pucat dan mata terbelalat Sementara pengantin lelaki tampak berjongkok di sampingnya Wajahnya bersimbah peluh Mitri Mitri kerasukan seru pengantin lelaki dengan suara gemetar Ia mencoba bangkit memanggil bantuan dari para tamu yang hadir di dalam kamar Dengan langkah ragu juragan Yono dan juga orang tua pengantin lelaki Mulai mendekati tempat tidur dengan hati-hati Mereka mencoba meraih tangan pengantin perempuan Mencoba menyadarkannya Mitri Mitri Bangunak Panggil juragan Yono Sambil berusaha menggoyang-goyang lengan Mitri Mata Mitri terbuka Tetapi ia tidak menatap ke arah ayahnya Bola matanya tidak terlihat Hanya ada warna putih di sana Paskan Jeritnya lalu melolong nyari Semua orang merinding ketakutan Namun mereka tidak bisa meninggalkan kamar tersebut begitu saja Mereka terpaku di tempat Bingung dan juga cemas atas apa yang sedang terjadi di sana Sementara itu Di tengah kekecauan tersebut Dinar yang sebelumnya sedang sibuk membantu bersama Yanti Mulai merasa sesuatu yang aneh Berbekal perasaan curiga Dinar mulai memberanikan diri melangkah maju Dan mengabaikan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya Ia merasa bahwa harus melakukan sesuatu Untuk membantu Mitri yang masih terbaring di tempat tidurnya tersebut Dinar kamu mau kemana Tanya Yanti dengan suara gemetar Mencoba menahan Dinar Agar tidak melangkah lebih jauh ke dalam kamar yang sudah penuh sesak Namun Dinar tidak mendengarkan kata-kata Yanti Dengan tekad teguh Ia melangkah maju Menuju ke tempat tidur dirinya juga sudah siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi Jurgen Yono melihat dengan jelas kedatangan Dinar Namun ia tidak mengusir tetangganya itu Fikirannya terlanjur resah karena keadaan Mitri yang aneh Jeritan kembali terdengar Kali ini dari orang-orang yang berada di dalam kamar pengantin Lampu yang tadi menyala terang mendadak mati Dinar menapaki lantai kayu kamar pengantin dengan langkah gemetar Jantungnya berdebar keras Di tengah kegelapan yang menyelimuti ruangan Matanya mencoba memperhatikan setiap sudut Mencari tahu sumber keanehan yang telah ia rasakan sejak awal Anak itu Anak itu ada disini lagi Bisik Dinar sambil mengusap bulu kuduknya yang mulai merebang Yanti yang terus mengikuti Dinar ternganga kaget Anak kecil yang kamu lihat kemarin Dinar berat-at pelurus ke arah ranjang pengantin Di atas ranjang terdapat sosok yang tak lagi asing baginya Bayangan anak kecil yang ia lihat kemarin sore kembali hadir Namun kali ini wajahnya tidak lagi terlihat sedih Wajahnya dipenuhi oleh ekspresi amarah Yang membuat Dinar ingin segera membalingkan wajah Tubuh Dinar gemetar Seolah-olah terhipnotis oleh kehadiran yang menakutkan itu Tubuhnya terasa kaku sehingga tak bisa bergerak Namun bayangan itu lenyap begitu saja Kepanikan semakin terasa Ketika Witri yang terbaring di tempat tidur Kini kembali kesurupan Tubuhnya bergerak liar tanpa kendali Sambil terus menjerit-jerit Dinar merasa jantungnya di seberhenti berdetak Ia tidak bisa menyaksikan keadaan yang menakutkan ini lagi Dinar ayo kita keluar aja Bisik ianti marah Sambil menggandeng tangan Dinar yang dingin Kali ini Dinar menurut Berbalik untuk keluar dari kamar yang mencekam Langkahnya terburu-buru Seolah-olah ia menyesal Karena terlalu menuruti rasa penasarannya Mereka berdua melangkah keluar Dari dalam kamar dengan setengah mengendap-gendap Karena takut mengundang perhatian yang lain Berduanya baru merasa lega saat melihat cahaya terang di sepanjang Lorong luar kamar Udara segar menyambut mereka Membuat mereka merasa sedikit lega Setelah menghirup udara pengap yang mereka rasakan di dalam kamar pengantin Akan tetapi Ketika mereka berjalan menuju pintu keluar rumah Tiba-tiba saja suasana berubah Menjadi semakin menakutkan Cahaya lampu di sekitar mereka berkedip Tidak karuan Lalu terdengar Suara ledakan dari beberapa bolam lampu Yanti dan Dinar semakin ketakutan Mereka setengah berpelukan Sambil berusaha mencari jalan keluar Dengan langkah cepat Mereka berdua meninggalkan rumah Juragan Yono yang hiru pikuk Keduanya menyusuri jalan setapak yang gelap Untuk menuju ke rumah mereka Tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah belakang Takut melihat apapun yang mungkin mengintai Di kegelapan malam yang menyelimuti kampung mereka Hingga saat mereka tiba di rumah Mereka masih merasa ketakutan Baru kali ini Dinar dan juga Yanti Melihat ada kejadian kesurupan yang begitu menyeramkan Setelah tiba di depan rumah Dinar berlari kecil untuk segera masuk Sekeliling rumahnya sudah sepi Sehingga Dinar ingin segera bersembunyi di dalam kamarnya Dinar terkejut Kalau ia melihat patoha sudah menunggunya di ruang tamu Lelaki dengan wajah yang mulai berkerut Memandang Dinar dengan tatapan maklum Seolah-olah ia sudah tahu Jika ada sesuatu yang membuat istri dari keponakannya itu ketakutan Duduk disini dulu Pintar patoha sambil menunjuk ke salah satu kursi yang kosong Coba ceritakan apa yang terjadi disana Dinar melirik Ari yang sedang minum kopi disamping patoha Suamnya itu hanya mengangkat bahu ketika menyadari lirikan dari Dinar Dengan langkah ragu Dinar duduk di depan patoha Ia mengumpulkan seluruh keberanian untuk menceritakan apa yang telah terjadi di rumah Juragan Yono Patoha mendengarkan dengan serius Saat Dinar menceritakan tentang segala sesuatunya dengan rinci Matanya tidak berkedip seolah-olah Sedang menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Dinar Setelah Dinar selesai bercerita Patoha mengangguk perlahan Menunjukkan bahwa ia mulai memahami keadaan tersebut Kalau begitu Ayo cepat antarkan aku ke rumah Juragan Yono Ucap patoha sambil berdiri dari tempat duduknya Takut Dinar jelas menolak permintaan tersebut Mas Ari saja ya yang menemani bapak kesana Kamu saja Mas kan harus tetap di rumah untuk menjaga anak-anak Kecuali Kamu memang bersedia menunggu di rumah bersama anak-anak yang sudah tidur Ari menyeringai Ia tahu jika istrinya yang penakut tentu saja tidak bersedia Ditinggal begitu saja dengan anak-anak yang telah tidur Dinar terdiam sejenak Mencoba mempertimbangkan ucapan suaminya dengan hati-hati Namun sebelum Dinar bisa memberikan jawaban Patoha sudah mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya Dan menjejalkannya ke tangan Dinar Tidak perlu repot-repot seperti ini Ujar Dinar dengan malu-malu Ia merasa tidak enak menerima uang dari Patoha Patoha tertawa Ia memang sudah berniat memberikan uang itu kepada Ari dan juga Dinar sejak tadi siang Tapi untung ia memberikannya pada saat ini Dinar pun tak lagi memiliki alasan untuk menolak permintaannya Dan benar saja Dinar pun langsung menyimpan uang itu ke dalam dompet Lalu berkata Kita berangkat sekarang nih pak Ketika mereka tiba di rumah Juragan Yono Suasana di sana sudah berbeda Orkes musik sudah dihentikan Wajah-wajah penasaran Memenuhi ruangan Namun begitu mereka melihat Patoha yang dihormati oleh semua orang Mereka langsung memberikan jalan dengan hormat Dengan langkah tegas Patoha memimpin Dinar masuk ke dalam rumah Juragan Yono Ketika ia memasuki ruangan yang gelap dan penuh dengan keheningan Ia melihat pengantin perempuan yang masih terbaring di atas tempat tidur Dengan wajah basah dipenuhi oleh air mata Pengantin perempuan itu terlihat sangat menyedihkan Suara tangisan seperti rengekan anak kecil Terus saja terdengar Di sekelilingnya barang-barang yang sebelumnya tersusun rapi Kini berserakan di lantai Meja rias yang indah Hingga bunga-bunga yang kering Semuanya berantakan karena amukan dari Witri Dinar segera bersembunyi di balik punggung Patoha Ketika pandangan Witri terarah padanya Sementara itu Patoha menghela nafas dalam-dalam saat melihat keadaan tersebut Suruh semua orang keluar Ujarnya pada Juragan Yono Semua semua keluar Teriak Juragan Yono keras Membuat semua orang yang ada di sekitar kamar terdiam Dan langsung mematuhinya Hanya tersisa keluarga pengantin di dalam kamar Para tamu yang penasaran pun segera mengikuti perintah dari Juragan Yono Mereka meninggalkan kamar pengantin dengan perasaan penasaran dan tidak puas Namun tidak seorang pun berani membantah Juragan Yono Terlebih disana sudah hadir Patoha yang lebih mampu menguasai keadaan Saat kamar kembali sepi Patoha segera mengambil tindakan Ia meminta agar kemenyan dan sebatang loko disiapkan dengan segera Sementara ia sendiri menghampiri Witri yang masih merajuk di ranjang Duduklah nak Ucap Patoha dengan suara lembut Mencoba untuk menenangkan Witri Witri memandang cemberut ke arah Patoha Tapi tetap mematuhinya Ia lalu duduk di pinggiran ranjang Kedua kakinya berayun-ayun seperti anak kecil yang nakal Sementara itu Dinar sibuk mempersiapkan kemenyan dan mulai menyalakannya Membiarkan asapnya yang harum mengisi ruangan Ketika kemenyan mulai memancarkan aroma yang harum Patoha lalu meraih sebatang rokok dari kotak di atas meja Dan menawarkannya kepada pengantin perempuan Witri menggeleng Ia menghisap ibu jempolnya dengan keras Patoha menepuk dahinya sendiri Ia baru sadar Ia baru saja menawarkan hal yang salah Patoha lalu menoleh ke arah juragan Yono Dan meminta sebutir permen Permen? Tanya istri juragan Yono heran Ia lalu merogos aku bajunya Dan mengeluarkan sebutir permen Yang tadi sempat diambilnya di acara pesta Apa dia mau yang ini? Patoha mengangguk Diterimanya permen yang rasa kopi susu itu Lalu memberikannya kepada Witri Witri langsung meraih permen Dan memasukkannya ke mulut Wajahnya yang tadinya cemberut kini mulai berseri-seri Patoha mengelah nafas Ia pun mulai mengajak Witri berbicara Semua orang yang ada di dalam kamar Tersentak kaget Suara Witri terdengar seperti anak kecil yang cadel Sesekali ia berbicara sambil menghirup ingus yang tersumbat hidung Mereka semua saling berpandangan Suara Witri yang sama sekali sangat berbeda daripada yang biasa mereka dengar Namun mereka bertambah terkejut Ketika Witri mulai berbicara banyak hal Juragan Yono sampai mengepalkan tangan karena terlalu marah mendengarnya Begitu juga dengan suami Witri yang baru menikah dengannya hari ini Ia terduduk lemas kalah mendengar cerita yang baru saja keluar dari mulut Witri Bohong Bohong Itu pasti hanya bualan yang dibuat oleh jenjahat Suami Witri menolak semua yang dikatakan oleh istrinya itu Atau tepatnya oleh sosok yang sedang merasuki Witri Patoha memandang tajam kepada mereka semua Ia tidak suka karena pembicaraannya terganggu Sikap yang sama ditunjukkan oleh Witri Ia menangis keras sambil menunjuk-nunjuk ke arah suaminya Patoha butuh waktu lebih lama lagi untuk menenangkan Witri kembali Sementara itu anggota keluarga lain menutup rapat mulut mereka Walau tetap terlihat tidak rela Setelah melalui negosiasi yang cukup alot Akhirnya sosok yang merasukinya setuju untuk keluar Mata Witri terpejam lalu melemas Dinar yang sejak tadi berada di dekatnya pun segera menangkap tubuh Witri Dia membantu merebakkan tubuh Witri di atas ranjang yang masih dipenuhi selimut dan spray yang berantakan Patoha lalu meminta kepada judagan Yono agar menyiapkan segelas teh hangat lalu berkata Jangan marah pada anakmu Dia tentunya juga sedang merasa bersalah Juragan Yono mengkeleng Kalau saja tidak ditegur oleh Patoha terlebih dahulu Mungkin dia sudah mengamuk kepada Witri Selama ini Dia lebih banyak di rumah Sepulang sekolah Dia juga tetap di rumah Membantu ibunya Ujar juragan Yono Setelah Witri sadar Kalian bisa bertanya langsung padanya Untuk mengetahui apakah yang dikatakan roh itu tadi benar Patoha menenangkan juragan Yono yang tampak malu sekaligus marah Tetapi aku minta sekali lagi Jangan kau marah padanya Patoha pun mengalihkan pandangan pada suami Witri Ia ingin berbicara Tetapi membatalkan niatnya tersebut Ia hanya bisa tersenyum pahit sebagai sesama pria Dirinya bisa mengerti perasaan dari suami Witri Sosok yang merasuki tubuhnya Adalah roh janin Yang sudah digugurkan paksa Karena hamil Ucap Patoha kepada juragan Yono Ia sakit hati Karena merasa disisiakan oleh ibunya Patoha memandang Witri yang masih berbaring Namun ia bisa menangkap Bulu mata perempuan itu mulai bergerak Tampaknya Witri sebentar lagi akan sadar Setelah ia bangun Sebaiknya berikan dia minum dulu Witri pasti merasa sangat lelah Ujarnya tenang Lantas Patoha berdiri Sambil memberikan isyarat kepada dinar Agar mengikutinya Juragan Yono tersentak Melihat gerakan dari Patoha yang akan meninggalkan ruangan itu Ia segera meraih dompet Dan mengambil seluruh lebaran uang yang ada di dalamnya Patoha menggeleng Sejak semula Ia hanya ingin membantu Bukan untuk mencari imbalan Namun Juragan Yono juga tidak mau mengalah Ia terus memujuk Bahkan setengah memaksa Agar uangnya diterima Akhirnya Patoha mengalah Ia mengambil selembar uang Dari tangan Juragan Yono Dan mengucapkan terima kasih Setelahnya Dia dan dinar bergegas kergi Dari tempat tersebut Ini tambahan untukmu Ujar Patoha sambil Menyerahkan uang Yang diambilnya dari Juragan Yono Lumayan Gue tambah-tambah beli beras Loh Kok dikasih ke dinar semuanya? Tanya dinar keheranan Patoha menghentikan langkahnya Jadi kamu tidak mau? Tentu saja mau Saud dinar sambil bergegas Meraih uang tersebut Ia tidak memiliki alasan Untuk menolak uang itu Patoha menggelengkan kepala Melihat tingkat dinar Yang sudah dianggapnya Sebagai anaknya sendiri Ngomong-ngomong Apa benar? Mitri pernah hamil Lalu mengukurkan janinnya Patoha mengangkat bahu Kalau kamu memang penasaran Coba saja temui Mitri Lalu tanyakan sendiri padanya Ya tidak mungkin aku bertingkah begitu Bisa keluarga Juragan Yono Marah karena aku terlalu ingin tahu Urusan mereka Ya sudah Diam saja kalau tidak berani bertanya Langsung kepada Mitri Dinar terdiam Patoha memang tidak pernah Mau menceritakan secara detail Mengenai orang-orang yang telah berhasil Ia bantu selama ini Namun pertanyaan Mitri Segera terjawab Di keesokan harinya Ketika terjadi keributan Di keluarga Juragan Yono Rumah yang kemarin tampak ramai itu Kini kembali ramai Akan tetapi dengan alasan yang berbeda Keluarga Juragan Yono berdebat Dengan besannya Mereka saling menuding di depan keramaian Tidak ada satu orang pun yang mengalah Warga yang semula tidak tahu menahu Akhirnya mengerti Bahwa suami Mitri Telah menceraikan Mitri Malam itu juga Lelaki itu tidak terima Karena istrinya ternyata sudah tidak berawan lagi Bukan Bukan hanya tidak berawan Mitri ternyata juga pernah mengandung Lalu mengkukurkan janinnya diam-diam Namun keluarga Juragan Yono Juga tidak mau menerima alasan Itu begitu saja Juragan Yono mengamuk Saat besannya itu Menyebut jika Mitri adalah Gadis murahan Wajar saja Kalau Juragan Yono mengamuk Selama ini Mitri memang tidak pernah Berbuat nakal Kelakuan yang dikenal baik Di antara warga Kasus pemerkosaan lah Yang sudah membuat Mitri hamil Malangnya Gadis itu tidak berani Bercerita kepada kedua orang tuanya Yang memilih Memendam sentiri Semua rahasia kelam itu Dari mereka semua Begitu pula saat Mitri tahu jika ia hamil Ia lalu memilih Untuk mencari dukun Yang bisa menggugurkan janin Daripada harus memberitahu Kedua orang tuanya Mitri tidak ingin Buat mereka semua malu Sementara itu Dia juga tidak ingin Jika orang-orang Memandangnya Sebagai perempuan murahan Yang sudah hamil Di luar nikah Walau kehamilan itu Juga tidak pernah diharapkan Oleh Mitri Namun Keputusannya untuk Menyimpan rahasia itu Rapat-rapat Ternyata tetap saja Membawa dampak yang besar Ayah dan ibunya Tetap merasa malu Karena dicemoh Oleh keluarga besarnya Lelaki yang diharapkan Akan menerima Mitri apa adanya Justru langsung Mengucapkan talak Begitu tahu Apa yang terjadi Sebenarnya Keributan itu pun Semakin besar Terlebih lagi Ketika Juragan Yono Meraih Sebilah parang Lalu merangsak Maju ke depan Patoha Yang baru saja Datang segera Merampas parang Yang ada di tangan Juragan Yono Ia juga lah Yang menenangkan Semua orang Yang ada di sana Lalu menyuruh Mereka semua bubar Kejadian itu Masih sangat diingat Dinar dengan jelas Sampai saat ini Keluarga Juragan Yono Yang dulunya dikenal Sangat ramah Kepada warga Sempat memilih Untuk mengurung diri Mereka hanya keluar Saat menggali makam Tempat Janin Witri Dikuburkan Lalu memindahkannya Ke tempat yang lebih layak Sementara itu Witri Dikirim keseberang pulau Ia melanjutkan Sekolah di sana Kemudian Bekerja di sana pula Juragan Yono Dan istrinya pun Segera menyusul Pindah ke pulau seberang Setelah rumah Dan semua tanah Mereka laku terjual Namun Mereka sempat Bertamu ke rumah Patoha Untuk memberitahu Bahwa putih mereka Kini sudah menikah lagi Suami Witri yang baru Sudah tahu Bagaimana masa lalu Dari istrinya itu Dan tetap menerima Perempuan itu Dengan tulus Setelah itu Dinar Tidak pernah lagi melihat keluarga besar Juragan Yono Ia berharap Witri dan kedua orang tuanya berada Mereka akan tetap Mereka akan tetap Janin Bukan itu sebenarnya Menurut saya Karena saya sempat Ber Ini kayak udah kebaca nih Kisahnya nih Bahwa Anak dari Juragan Yono Witri ini Pasti Adalah seorang wanita nakal Gitu ya kan Pada awalnya Saya akan berpikir Seperti itu Tapi ternyata Sebuah kisah kelam Di balik itu Yang mana ini Witri adalah korban Korban daripada Ruda paksa Yang sudah dia terima Dan dia merahasiakan Ini semua Kepada orang tuanya Dan berusaha Menutupinya Dia tidak mau Mebebankan Tidak mau Membuat orang tuanya sedih Akhirnya dipendam sendiri Bahkan Digugurkan janinnya Agar tidak diketahui Oleh siapapun Disini yang Menurut saya Penting sekali ya Sekali lagi mungkin Hikmah baik yang bisa kita ambil Dalam kisah ini Adalah pentingnya Komunikasi antara Anak dengan orang tua Terutama perempuan ya Dan biasanya memang kan Apa namanya Anak itu lebih dekat Dengan ibu Bukan berarti menyalahkan ibu ya Tapi maksudnya Biasanya Seorang anak itu kan Lebih dekat dengan ibu Lebih terbuka dengan ibu Ya mungkin disini Intinya kurangnya komunikasi Tapi Ya alhamdulillahnya Endingnya Walaupun dia akhirnya Diceraikan oleh Suaminya yang baru menikah itu Tapi Setelah itu dia hijrah Ke pulau sebrang Membuka lembaran baru disana Orang tuanya juga Ikut pindah Dan sampai akhirnya Witri menikah dengan Pria yang benar-benar Menerimanya Dengan setuluh sati Luar biasa Mbak Sanu Asli ini kisahnya Keren banget Dan Apa ya Horrornya dapet Misterinya dapet Dan itu dia plot twist Di endingnya Dimana kayak Double plot twist Menurut saya Itu kayak diombang ambing Disitu Wah ini pasti Witri begini nih Oh pasti Witri ternyata Enggak Dan keren banget Keren banget Dan Dinar dan Pak Toha menjadi Salah satu aktor Terkuaknya Kasus ini Alhamdulillah Semuanya juga berjalan Baik-baik saja Ini based on true story Teman-teman ya Jadi Alhamdulillah Dan kita doakan Agar Witri Dan beserta Jura Goniono Bisa hidup bahagia selamanya Amin Dan sekali lagi Terima kasih Mbak Sanum Atas kisahnya Ditunggu lagi Kisah-kisahnya selanjutnya Yang pasti lebih seru ya Mbak Sanum ya Dan semoga saja Semua teman-teman Para pecinta penikmat Horror misteri Terhibur dengan kisah barusan Lebih khusus lagi Kepada para subscriber Dari channel Ilaw Bercerita Kami juga ingin Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu Setia mendukung channel kami Yang sudah selalu Hadir setiap harinya Karena keadilan teman-teman lah Kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Silahkan Bagi yang punya komentar lain Yang punya pendapat lain Bisa ditulis di kolom komentar Ataupun hanya sekedar Seling menyapa Silahkan insya Allah Kami akan membalasnya Satu persatu Dan buat yang suka Dengan videonya Bisa di klik Tombol like-nya Tombol jempolnya Buat yang belum subscribe Yuh teman-teman Diklik dong Tombol merah subscribe-nya Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Selanjutnya Untuk channel Ilaw Bercerita ini Kami upload Di setiap harinya Setiap jam 9 malam Waktu Indonesia bagian barat Atau jam 21.00 Waktu Indonesia bagian barat Buat teman-teman Mungkin yang punya Kisah orang misteri Yang apabila mungkin Berkenan dibawakan Di channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telefon Yang ada disini Dan bebas Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara Boleh Senyamannya Teman-teman aja Dan buat yang sudah Mengirimkan kisah Kami ucapkan terima kasih Di akhir kata saya Ilaw mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin Dalam pembawaan kisahnya Ada kata-kata saya yang salah Ataupun Ada kata-kata saya yang mungkin Kurang berkenan di hati teman-teman Saya mohon dibukakan Pintu maaf yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya Ilaw Di channel Ilaw Bercerita Salam sehat Sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh